Provinsi Bengkulu memiliki potensi wisata menakjubkan yang sayang dilewatkan. Hal ini membuat pemerintah Provinsi Bengkulu berambisi menjadikan sebagai tujuan wisata nasional dan internasional. Yang dikemas dengan Wonderful Bengkulu 2020. Lalu bagaimana kesiapan Provinsi Bengkulu sejauh ini? Rekan Jason Sombau akan memberikan informasinya untuk Anda. Iya dan sekaligus juga mengakhiri newsline kita hari ini. Pemerintah sejak resmi ditetapkan sebagai Provinsi ke-26 pada tahun 1968 di Indonesia. Maka tidak diragukan lagi bahwa Provinsi Bengkulu memiliki berjuta potensi yang bisa dikembangkan. Untuk itu pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri sudah menyiapkan beberapa program strategis yang salah satu konsentrasinya adalah terkait dengan pengembangan pariwisata. Karena kalau kita melihat memang nilai historis dan juga budaya serta tradisi di Bengkulu ini sangat kaya. Dan nantinya terkait dengan pengembangan pariwisata ini akan dibujudkan dalam sebuah kerangka besar yakni Wonderful Bengkulu 2020. Kali ini saya akan membahasnya bersama dengan Gubernur Provinsi Bengkulu, ada Bapak Rohyuddin Mersyah. Pak, terima kasih Pak sudah menyambut saya dan juga teman-teman Metro TV di Provinsi Bengkulu yang indah ini. Sekali lagi terima kasih, Pak kalau kita berbicara terkait dengan pengembangan pariwisata. Pengembangan sektor ini tentunya berkaitan erat dengan potensi yang dimiliki oleh Bengkulu sendiri begitu Pak. Dan kita saat ini sekarang ada di rumah pengasingan Bung Karno. Ini bisa diceritakan Pak, sejarahnya seperti apa Pak? Di mana di tempat kita sekarang melakukan wawancara ini adalah rumah persinggaan Bung Karno. Di mana Bung Karno pada tahun 1938 sampai 1142, beliau pernah singgah menempati rumah ini ketika beliau waktu itu dipindahkan dari tahanan pejajah pada waktu BND. NTT baru dipindahkan ke Bung Kulu. Nah selama di Bung Kulu beliau ternyata bisa menimbulkan semangat baru dengan aktivitas baru. Bahkan beliau pada waktu itu aktif di persyerekatan Muhammadiyah. Dan kemudian juga aktif mengembangkan yang namanya drama Monte Carlo yang sekali lagi berpusat di rumah ini. Nah disitulah beliau membangun semangat kebangsaan. Ada beberapa tokoh-tokoh nasional juga pernah datang ke Bung Kulu pada waktu itu. Tidak saja rumah persinggaan ini saya kira menjadi bukti sejarah yang sangat historical. Kita punya rumah Buatmawati, kita semua tahu beliau adalah ibu negara pertama. Beliau adalah penjahit merah putih yang berada di hadapan kita. Ya itu setahun sebelum merdeka beliau sedang melakukan upaya mempersatukan warna merah dan warna putih itu. Ya sekali lagi itu menjadi simbol kedaulatan bangsa. Saya kira catatan-catatan sejarah seperti ini penting bagi pariwisata kita. Karena tidak saja sekali lagi untuk melihat dari sisi wisata, keindahan, sejarah dan sebagainya. Tapi bukanlah membangkitkan semangat nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Bung Kulu juga memiliki beberapa karakteristik budaya yang saya kira sangat khas. Seperti tarian dol, kemudian festival tabut. Dan kita juga sudah mulai membuat kerangka festival yang alhamdulillah dua tahun terakhir itu sudah masuk dalam 100 wonderful persona Indonesia atau kalender of heaven dari Kementerian Pariwisata. Yang pertama itu festival tabut. Yang kedua festival bumi Rafflesia yang saya katakan ikon bumi Rafflesia itu. Kemudian yang ketiga festival Pantai Panjang yang juga menggambarkan bagaimana eksotisnya Pantai Panjang Bung Kulu yang membentang dari Padang sampai Kelampung. Itu berada di Samudera India. Nah dengan keunggulan alam, kemudian sejarah maupun budaya serta tradisi dan lain sebagainya. Itu saya kira kita kemas sedemikian rupa bisa menjadi sebuah paket wisata yang saya kira menjanjikan untuk dikembangkan bagi budaya. Yang lengkap begitu ya pak. Tapi terkait dengan persiapannya, ini kan juga butuh karena tinggal satu tahun lagi wonderful Bung Kulu 2020. Terkait dengan infrastruktur, kesiapan masyarakatnya sendiri, apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Pemprov Bung Kulu pak. Ya tentu dalam kita membuat konsep pengembangan pariwisata, memang kita tidak cukup hanya memunculkan paket-paket atau objek-objek wisatanya saja. Tapi namanya aspek pendukung seperti asesibilitas itu menjadi sebuah keharusan. Maka satu tahun-dua tahun terakhir, yang pertama kali kita rintis adalah bagaimana mengembangkan bandara. Ini akan menjadi pintu masuk utama. Kemudian yang ketiga tentu aksesibilitas jalan, ini ke provisi-provisi, ke pusat-pusat desinasi wisata. Sejak satu tahun-dua tahun terakhir juga kita kembangkan betul, kita tingkatkan kualitas jalan raya untuk menuju objek-objek wisata. Listrik pun juga masuk ke desinasi wisata? Ya, Alhamdulillah. Kita pada bulan April 2019 kemarin, kita sudah melonsing bahwa 100% desa di Bung Kulu itu terakhir di listrik. Yang tidak kalah penting yang disebutkan tadi adalah peran dan dukungan masyarakat. Ketika objek wisatanya bagus, kemudian infrastruktur pendukungnya juga tersedia dengan baik, termasuk asesibilitas dan sebagainya. Kalau tidak didukung oleh perilaku masyarakat yang sadar wisata, itu juga akan sangat sulit ya, apa itu wisatawan untuk datang dan betah, untuk kembali datang ke Bung Kulu. Maka saya kira dari sisi objek, kemudian fasilitas dan dukungan masyarakat, yang terakhir tentu promosi. Ini tidak kalah penting. Ini juga apa ya? Ya, sebagus apapun paket yang kita siapkan, kalau tidak ada promosinya, ini kan menjadi tidak tahu pihak luar. Maka penting saya kira promosi ini kita lakukan baik secara kompensional, melalui media mainstream, maupun melalui media sosial. Ini juga tidak kalah menarik, ada terkait dengan kulinernya ini pak? Ada coffee atau benkuleng coffee ini, brandingnya. Ini bisa diceritakan pak, katanya dengar-dengar ini juga mendapat penghargaan internasional di Perancis. Ya, kopi Bung Kulu ini memang kita produksi terbesar ketiga, penghasil kopi terbesar ketiga secara nasional itu adalah Bung Kulu. Dan memang kita pada umumnya itu masyarakat kita adalah memproduksi kopi rubusta. Tapi rubusta Bung Kulu ini memang unik, karena diusahakan oleh petani tradisional, itu di lahan yang harusnya ditanam untuk Arabica. Nah, itu dengan ketinggian sekitar 800, bahkan 1000 meter dari permukaan laut. Maka sehingga menghasilkan rubusta yang mungkin kira-kira ada rasa Arabica. Rasanya unik ya Pak ya? Itu pain rubusta. Maka sudah beberapa kali kita ikutkan dalam event perlombaan kopi, bahkan kemarin pada bulan Oktober, kalau tidak salah September awal kemarin kita kirim ke Paris, Perancis. Kita mendapatkan tiga penghargaan dari AFA, yaitu bahwa kopi Bung Kulu, rubusta Bung Kulu itu betul-betul unik, betul-betul beda dengan rubusta yang lain. Sehingga sangat potensial untuk di-blend. Oke, Pak mungkin terakhir untuk menutup perbincangan kita. Ada ajakan atau hibawan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan menyambut Wonderful Bung Kulu 2020, Pak? Silahkan. Ayo datang ke Bung Kulu, kita nikmati dan buktikan keindahan alam, kemudian bukti-bukti sejarah, serta budaya Bung Kulu yang luar biasa. Saya kira ini menjadi potensi para wisata yang sangat menjanjikan. Sekali lagi, ayo datang ke Bung Kulu. Baik, terima kasih Pak Rohyudin Mersyah sudah bergabung bersama kami. Semoga dengan adanya pembahasan ini, para wisata di Bung Kulu ini juga semakin maju dan Wonderful Bung Kulu 2020 nantinya berjalan sukses dan punya dampak ekonomi yang sangat makro ini untuk masyarakat Bung Kulu dan juga sekitarnya. Sekali lagi, terima kasih Pak Rohyudin Mersyah selaku Gubernur Provinsi Bung Kulu dan memiliki demikianlah perbincangan kami kali ini dari Kota Bung Kulu, Provinsi Bung Kulu. Saya Jason Sambu dan Tim Liputa, Batero TV. Provinsi Bung Kulu memiliki potensi wisata menakjubkan yang sayang dilewatkan. Hal ini membuat pemerintah Provinsi Bung Kulu berambisi menjadikan sebagai tujuan wisata nasional dan internasional. Yang dikemas dengan Wonderful Bung Kulu 2020. Lalu bagaimana kesiapan Provinsi Bung Kulu sejauh ini? Rekan Jason Sambu akan memberikan informasinya untuk Anda. Iya dan sekaligus juga mengakhiri newsline kita hari ini. Pemerintah sejak resmi ditetapkan sebagai Provinsi ke-26 pada tahun 1968 di Indonesia, maka tidak diragukan lagi bahwa Provinsi Bung Kulu memiliki berjuta potensi yang bisa dikembangkan. Untuk itu, pemerintah Provinsi Bung Kulu sendiri sudah menyiapkan beberapa program strategis yang salah satu konsentrasinya adalah terkait dengan pengembangan pariwisata. Karena kalau kita melihat memang nilai historis dan juga budaya serta tradisi di Bung Kulu ini sangat kaya. Dan nantinya terkait dengan pengembangan pariwisata ini akan diwujudkan dalam sebuah kerangka besar yakni Wonderful Bung Kulu 2020. Kali ini saya akan membahasnya bersama dengan Gubernur Provinsi Bung Kulu, ada Bapak Rohyuddin Mersyah. Pak, terima kasih Pak sudah menyambut saya dan juga teman-teman Metro TV di Provinsi Bung Kulu yang indah ini. Sekali lagi terima kasih, Pak kalau kita berbicara terkait dengan pengembangan pariwisata. Pengembangan sektor ini tentunya berkaitan erat dengan potensi yang dimiliki oleh Bung Kulu sendiri. Dan kita saat ini sekarang ada di rumah pengasingan Bung Karno. Ini bisa diceritakan Pak, sejarahnya seperti apa Pak? Di mana di tempat kita sekarang melakukan wawancara ini adalah rumah persinggaan Bung Karno. Di mana Bung Karno pada tahun 1938 sampai 1142, beliau pernah singgah menempati rumah ini ketika beliau waktu itu dipindahkan dari tahanan pejajah pada waktu BND. NTT baru dipindahkan ke Bung Kulu. Nah selama di Bung Kulu, beliau ternyata bisa menimbulkan semangat baru dengan aktivitas baru. Bahkan beliau pada waktu itu aktif di perserikatan Muhammadiyah. Kemudian juga beliau aktif mengembangkan yang namanya drama Monte Carlo yang sekali lagi berpusat di rumah ini. Nah disitulah beliau membangun semangat kebangsaan. Ada beberapa tokoh-tokoh nasional juga pernah datang ke Bung Kulu pada waktu itu. Tidak saja rumah persinggaan ini saya kira menjadi bukti sejarah yang sangat historical. Kita punya rumah Bu Atmawati, kita semua tahu beliau adalah ibu negara pertama. Beliau adalah penjahit merah putih yang berada di hadapan kita. Ya itu setahun sebelum merdeka beliau sudah melakukan upaya mempersatukan warna merah dan warna putih itu. Ya sekali lagi itu menjadi singkat.